Dilirik Raffi Ahmad untuk investasi, ini harga tiket masuk Semarang Zoo. Dikutip dari solopos.com Semarang. Semarang Zoo atau yang populer disebut Bon Bin Mangkang tengah menyita perhatian publik kota Semarang. Setelah diminati investasi oleh artis Raffi Ahmad. Berikut harga tiket masuk Semarang Zoo yang menjadi salah satu destinasi atau tempat wisata andalan di kota Semarang, Jawa Tengah. Pasangan selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru-baru ini memang berkunjung ke Bon Bin Mangkang atau Semarang Zoo. Tepatnya saat libur Natal pada hari Minggu. Keduanya pun dikabarkan hendak berinvestasi di Bon Bin Mangkang atau Semarang Zoo itu. Bon Bin Mangkang atau Semarang Zoo selama ini memang cukup menarik minat wisatawan, baik yang berasal dari kota Semarang maupun dari luar kota. Semarang Zoo memiliki banyak koleksi satwa dan juga harga tiket masuk yang cukup terjangkau bagi masyarakat. Dilansir dari laman Semarang Zoo Official.com, Semarang Zoo tidak hanya menyajikan berbagai macam satwa, ada juga berbagai wahana permainan yang akan membuat penghujung betah berlama-lama di kebun binatang yang terletak di Jalan Wali Songo KM 16, kota Semarang atau seberang terminal Mangkang itu. Total ada 8 wahana permainan yang disajikan pengelola Semarang Zoo. Mulai dari Tunggang Kuda, Kereta Mini, Feeding Herbie, Waterboom, Zoo and Venture, Terahunaga, Plaplai Zoo, hingga Ativizoo. Sementara itu ada sekitar 71 satwa yang bisa disaksikan di Semarang Zoo. Mulai dari jenis mamalia, reptil, primata, hingga aves. Koleksi satwa di Semarang Zoo ini pun akan bertambah pada tahun 2023. Kepastian itu disampaikan General Manager Semarang Zoo Awaludin kepada Solopos.com pada hari Senin kemarin. Ia menyebut tahun 2023 nanti Semarang Zoo akan menghadirkan satwa baru berjenis non-endemik. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Semarang Zoo atau Bon Bin Mangkang pun tidak perlu merogoh kocek yang sangat mahal. Tiket masuk Semarang Zoo terbilang murah, mulai dari Rp20.000 hingga Rp30.000. Untuk hari Senin hingga hari Jumat, pengunjung yang masuk di Bandrol Rp20.000 sudah termasuk gratis permainan di Plai-Plai Indoor. Sedangkan untuk weekend atau hari Sabtu dan Minggu, pengunjung hanya di Bandrol Rp25.000. Sedangkan untuk hari-hari libur nasional, harga tiket masuk Semarang Zoo sedikit lebih mahal yakni Rp30.000. dan sudah termasuk tiket masuk ke wahana Plai-Plai Indoor. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tag tinggalan berita artis tanah air Indonesia.